Guna menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto melakukan reses di daerah pilih kota Jambi, tepatnya di Bakung Jaya. Dalam reses ini, Edi menerima sejumlah aspirasi, khususnya terkait banjir dan bantuan bibit tanaman. Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, melakukan reses di Bakung Jaya, kota Jambi. Dalam reses ini, Edi mendapatkan sejumlah keluhan dari masyarakat, seperti persoalan banjir yang kerap terjadi, serta dan permintaan bantuan pupuk subsidi dan bibit tanaman. Adapun terkait persoalan banjir, Edi akan melakukan jadwal kembali untuk melihat secara langsung titik banjir bersama dengan pihak PUPR Provinsi Jambi. Kemudian untuk pupuk dan bibit akan diupayakan melalui kolaborasi. Lebih lanjut, politisi muda yang merupakan Ketua PDI Perjuangan Jambi ini mengungkapkan bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam reses ini selaras dengan berapa program yang dibuat oleh DPRD untuk mensejahterahkan masyarakat, seperti bantuan bibit tanaman, bibit ternak, dan sebagainya. Kemarin 2003, anggaran PPHP hampir 90 miliar. Belanja namanya pengadaan sapi, pengadaan bibit apa itu kambing, bibit ayam, bibit itik, kemudian ikan, bibit padi, bibit kari anis, kemudian bibit sawit, dan sebagainya. Itu belanja rakyat kita berikan semuanya banyak. Rian Cencen, Jek TV, Melaporkan